Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya seperti biasa saya akan share tutorial materinya itu di malam hari biasanya itu jam 9 jam 9 ke atas ya karena itu sudah waktu yang sangat nyaman untuk para bunda karena memang kelas online saya itu sebagian besar adalah para ibu rumah tangga nah untuk materi kali ini adalah kita akan belajar cara bikin bahasa sederhananya itu membuat plot poster atau if layer gitu ya tapi bedanya kali ini kita akan pakai ilustrasi menggunakan AI ya artificial intelligence dimana bahasa gampangnya itu kita akan merubah bahasa teks atau mungkin apa ya kata tepatnya ya apa yang kita pikirkan nanti akan dirubah menjadi bahasa gambar gitu jadi nanti teknis gampangnya adalah kita akan mengetikan kata-kata ingin gambarnya seperti apa itu pakai kata-kata nah nanti sama AI akan diterjemahkan kita akan dapat output atau keluarannya berupa gambar seperti yang ada di layar ya ini adalah contoh salah satu poster persiapan alat dan bahan di kelas online saya yang satunya nah yang sekarang masih berlangsung yaitu kelas membuat sepatu bayi sulampita untuk para bunda yang mau ikut bergabung silahkan kelasnya gratis untuk cara bergabung bisa langsung japri saya atau whatsapp saya nanti saya kasih link grup whatsappnya kelasnya gratis ya oke saya lanjut langsung saja saya ucapkan terima kasih dulu untuk semua yang sudah bergabung dan mohon dicatat atau digarisbawahi bahwa materi ini khusus pemula atau yang belum pernah mencoba AI sama sekali nah untuk anda yang sudah pernah mencoba ataupun sudah mahir mungkin kita bisa saling sharing ya mungkin nanti di grup ada yang tanya jawab atau anda mau berbagi pengalaman atau berbagi informasi itu sangat dianjurkan agar nanti untuk peserta yang lain yang baru pemula baru belajar bisa mendapat tambahan informasi atau tambahan ilmu dari teman-teman atau peserta yang lain yang sudah mahir gitu ya jadi ini saya hanya sharing sedikit yang saya bisa jadi nanti kalau misalkan ada koreksi atau ada salah silahkan dibetulkan atau mungkin mau nambahin juga sangat dibolehkan oke saya akan bikin tutorial singkat-singkatnya saja jadi untuk AI nya nah yang pertama kita tentukan dulu konsepnya posternya ini mau untuk promosi apa nah kali ini saya fokuskan saya kerucutkan kita akan bikin poster promosi untuk promosi produk UMKM nah untuk Bunda yang punya produk UMKM misalkan produk kerajinan kuliner atau jasa maksudnya istilahnya yang kecil-kecilannya lah atau yang baru mulai atau mungkin bahkan udah gede cuma cara promosi secara digital marketingnya secara online nya itu belum kece nah coba deh salah satu alternatif ya ini bukan solusi tapi alternatif atau pilihan lah nah mungkin dengan bantuan AI ini bisa bikin tampilan poster kita atau promosi kita lebih lebih menarik ya nah lebih menarik dan tujuan akhirnya adalah lebih cepat closing ya closing itu biar orang itu cepat-cepat oh yaudah deh aku beli gitu yaudah deh aku transfer nah kayak gitu ya oke langsung aja apa saja yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah konsep nah Bunda mau promosi produk apa nih sementara saya pikirkan apa ya yang paling gampang untuk dibikin AI gitu produknya bagaimana kalau kuliner ya kayaknya kuliner lebih mudah deh kuliner saya jualannya donat gitu ya gimana donat kue kering atau yang nah sekiranya gambarnya gambarnya itu mudah terlihat gitu ya kalau bumbu pecel mungkin bumbunya mungkin agak harus spesifik ya penulisannya donat deh ya oke saya punya usaha anggap saja ya ini contoh saya punya usaha UMKM yaitu saya bikin donat gitu ya oke dengan nanti berbagai varian rasa oke itu deh itu adalah produknya nah konsepnya nanti saya pingin segmen segmen pasar itu bisa mempengaruhi konsep juga ya misalkan segmen pasar saya adalah untuk acara hajatan atau mungkin segmen pasar untuk anak-anak ya jadi donatnya yang imut-imut gitu ya oke deh saya kerucutkan lagi segmen pasarnya adalah untuk anak-anak jadi mungkin kayak donat untuk acara ulang tahun anak nah saya spesifik ke situ deh ya itu aja ya saya cari contohnya yang muda aja oke kemudian jadi nanti EI nya itu pakai salah satu website nanti langsung aja praktek dan aplikasi kanvanya itu sebenarnya adalah untuk membantu kita editing jadi hasil EI nya nanti kita masukkan ke kanva langsung kita tempel tempel dengan misalkan saya punya foto produk kemudian saya kasih informasinya informasi produk ya ke knowledge knowledge nya produknya mungkin bahasa gampangnya itu menceritakan atau menjelaskan tentang produknya itu sendiri dan yang yang pasti adalah kontak person nanti ordernya kemana nah nanti bisa ditempel nomor WhatsApp atau mungkin akun sosial medianya seperti itu kita bikin yang paling simple yang paling sederhana karena silahkan diingat ini adalah untuk pemula jadi saya tidak mengajarkan yang terlalu jelimet tapi langsung ke poin-poinnya aja inti-intinya apa sih apa saja sih yang perlu dicantumkan di poster atau e-flyer kita untuk promosi secara online oke itu sudah paham ya sampai disini baik silahkan bunda pikirkan sebentar pilih salah satu produk yang bunda punya yang mau dibuatkan posternya yang mana kemudian pilih konsepnya nah kalau bingung memilih konsep ini aja bisa ditentukan dari target pasarnya siapa sih pembelinya pembelinya itu anak-anak kah remaja kah ibu-ibu laki-laki atau perempuan kemudian itu untuk acara apa misalkan itu untuk atau barang itu dipakai dimana sih nah atau lebih lebih gampangnya mungkin itu acara apa kali ya misalkan itu untuk acara pesta untuk acara kantor untuk acara pemerintahan kedinasan atau mungkin untuk dipakai keseharian karena balik lagi itu itu produk apa gitu ya oke kita langsung aja ke muda buka di google ya nah google nya silahkan dibuka kemudian langsung diketik aja bing image kreator nah bing image kreator atau kalau bahasa gampangnya ya bing image kreator kalau dilapalkan secara Indonesia ya seperti ini ya silahkan diketik di google ya nah kalau sudah tinggal di enter akan muncul di paling atas ada image kreator from Microsoft designer Bing nah ini silahkan langsung dipencet bun yang paling atas ini nah kelihatan ya nah yang saya tandai ini ini silahkan langsung dipencet satu kali nah disini bunda itu diwajibkan untuk login kalau punya saya ini sudah login bun atau sudah masuk nah disini biasanya tampilan awal itu bunda login dulu silahkan dimasukkan email dan password bebas mau email pakai gmail mau email pakai yahoo atau email pakai apapun bebas silahkan langsung dimasukkan istilahnya kita bikin akun dulu kita daftar dulu bikin akun pakai email sama seperti biasa lah ngisi data diri kemudian password nah punya saya ini sudah login gitu ya bun ya nanti kalau sudah login tampilannya akan seperti ini nah kalau sudah seperti ini ini bagian bawah ini contoh hasil-hasil jadi ya nah nanti bisa dipilih-pilih kita akan bikin sendiri bun nah caranya oke yang di atas ini ada tulisan ingin melihat cara kerja image kreator pilih beri saya kejutan lalu buat ini langsung di klik dulu disini kata-katanya misalkan ini ada rumusnya bun jadi misalkan yang pertama nih saya tadi kan konsepnya mau jualan donat untuk acara pesta anak-anak ulang tahun ya nah ingin posternya itu berupa gambar yang seperti apa contoh mau gambarnya itu lukisan atau gambar titrik di animasi atau gambar dua dimensi atau gambar abstrak atau gambar apa nah jenis gambarnya mau seperti apa saya pingin pakai kalau sasarannya adalah anak-anak gitu ya tapi yang beli tetap emaknya ya karena yang bayarin untuk beli kuenya kan tetap emaknya tapi saya pingin mengedepankan atau menonjolkan sisi anak-anaknya saya mau pakai pakai poster 3D animasi nah kalau bunda bingung boleh deh ini dicontek diketik aja poster 3D animasi kemudian koma nah kata berikutnya adalah orangnya objeknya kalau misalkan bunda mau pakai orang kalau objek utamanya itu mau pakai hewan bisa langsung diketik hewannya apa kalau objek utamanya itu berupa benda langsung diketik bedanya apa misalkan contoh mau menonjolkan kopinya misalkan langsung diketik segelas kopi gitu tapi disini saya mau pakai menonjolkan orang aja ya nah saya ketik sepasang anak kecil nah saya pinginnya itu nanti dia cewek cowok atau mungkin cowoknya dua atau ceweknya dua atau sepasang cewek sama cowok nah nanti nanti lihat hasilnya gimana oke kalau sudah orangnya dicatat atau objek utamanya nah selanjutnya adalah kata kerjanya dia ngapain gitu misalkan sedang makan donat karena jualan saya donat ya sedang makan donat donatnya itu berwarna-warni ya atau gimana ya kata-katanya sedang makan donat dengan banyak varian rasa nah misalkan gini misalkan bunda mau nambahkan di sekelilingnya itu selain donat ada minuman boleh atau mungkin kado kali ya nah saya arah lagi makan donat nah dan di atas meja banyak kado ulang tahun oke seperti ini ya oke kemudian kalau sudah yang terakhir adalah tempatnya mau misalkan di taman di sekolah di ruang kerja di pasar di toko bebas bunda mau nuansa ruangannya seperti apa atau tempatnya dimana kalau saya ini misalkan di pesta pesta ulang tahun nah oke kalau sudah ini adalah teksnya teksnya yang akan dirubah menjadi gambar nah bunda lihat di bawahnya di bawahnya ada tombol tulisan buat kemudian di sebelahnya ada gambar seperti gambar petir ya atau kilat kemudian di sebelahnya lagi ada angka 15 ini artinya kita punya 15 kali kesempatan untuk membuat AI gitu jadi bunda harus memanfaatkan sebaik-baiknya 15 kali kesempatan misalkan nanti yang ini nanti kan muncul nih hasilnya gambarnya kurang cakep kurang cocok nah silahkan diganti-ganti teksnya kemudian di klik buat lagi gitu sampai 15 maksimal 15 kalau 15 sudah habis bunda mau dapat yang gratis lagi silahkan login pakai email yang lain gitu ya bun ya itu tipsnya oke kita langsung lihat hasilnya kita klik buat oke sambil nunggu sambil saya jelasin nah ini kelihatan ya angkanya yang di sebelah kanan berubah jadi 14 nah seperti itu sekali kita klik buat kesempatannya itu akan berkurang 1 oke ini hasilnya wow keren ya saya akan buka satu persatu oke dari teks yang tadi ya poster 3D animasi sepasang anak kecil makan donat dan di atas meja banyak kadu ulang tahun di pesta ulang tahun nah hasilnya seperti ini lucu banget ya bun jadi sepasang ini bisa diartikan sama EI nya itu bisa beda gender laki-laki perempuan atau mungkin keduanya perempuan atau mungkin keduanya laki-laki nah gimana sudah seperti yang dibayangkan ya bun ya oke ini saya save dulu cara simpannya ditahan di gambarnya kemudian klik download nah oke sambil download kita geser ke gambar sebelahnya nah ini baru sepasang ya bun ya ada laki-laki ada perempuan di atas meja banyak sekali kado nya terus ada tulisan happy birthday keren yang ini ya oke kita simpan dulu kemudian di klik download kita tindak ke sebelahnya wah ini makin keren nih ini anaknya sedikit gede ya oke lucu banget ya bun nah ai itu seperti ini bun jadi dari bahasa teks kalau kita bisa mengetikkan kata-katanya itu tepat sesuai apa yang kita pikirkan atau ya sekiranya bisa kebaca lah sama ai ai itu nanti keluarnya bisa sesuai dengan yang kita pikirkan gitu bun jadi tadi sudah saya save ya sebentar saya kok lupa ya oke sudah gambar terakhir wah ini juga cute banget astag keren banget ini oke sudah saya simpan semua nah biasanya hasilnya itu maksimal 4 bun nah gini misalkan bunda dari keempat gambar ini kok gak cocok ya ini kayaknya kurang apa ya saya mau ganti suasana deh gak di ruangan pesta tapi di taman nah itu bisa diganti ini kita bisa ketik kembali ya bun yang kanan bawah ini ketik kembali terus ini tempatnya mau saya ganti di taman bermain nah kalau anak-anak kan taman bermain ya terus ininya mau saya ganti mungkin bukan anak kecil ya misalkan bunda gak suka nih kok anak kecil gak cocok ya sama produknya misalkan remaja nah atau mungkin gadis ya gadis remaja kayaknya cocok deh saya pengen orangnya itu yang masih muda gitu ya oke remaja makan donat ini harusnya ada kata orangnya ya sepasang deh sepasang nah gini makan donat di atas meja itu banyak kado oh dia ada gak pake meja nah di atas meja banyak makanan nah gini aja deh banyak makanan ya agak berbeda ya dari tadi tadi anak-anak sekarang saya ganti remaja donatnya tetep tapi di mejanya saya ganti makanan lokasinya di taman bermain cocok gak sih taman bermain kayaknya gak cocok deh saya ganti taman bunga oke jadi lebih so sweet gitu ya oke kita klik buat oke lihat yang di angka sebelah kanan langsung berkurang ya jadi 13 ini harus kita tunggu beberapa menit lah bun gak lama kok oh langsung muncul wow keren ya kita lihat satu persatu gimana asalnya wah sudah sesuai dengan yang kita bayangkan kah bun yang tadi saat saya ketik-ketik teksnya nah sepasang remaja beneran remaja loh ini oke saya simpan dulu nah di taman bunga terus di mejanya banyak makanan wah keren ya ini juga aduh saya bingung nih mau pasang yang mana nih nanti buat posternya wah ini juga keren ih bagus semua ya nah ini sepasang cowok nih laki-laki oke kayaknya cukup ya bun ya saya kasih demo untuk AI nya jadi kesimpulannya adalah untuk bikin AI nya itu pakai bahasa teks bun nah seperti ini yang pertama adalah kuncinya ini adalah gambarnya mau berupa apa ya poster 3D animasi kah atau mau lukisan atau mau abstrak atau mau gambar macam-macam lah bebas bunda mau gambar apa kemudian yang selanjutnya adalah objek utamanya nah objek utamanya ini manusia kah hewan atau bahkan bendanya sendiri itu bisa jadi objek kemudian selanjutnya ini ngapain gitu ya objeknya ngapain lagi makan lagi eh apa ya tergantung produknya juga sih misalkan bunda punya jasa travel nah berarti apa misalkan seorang laki-laki sedang mengendarai mobil gitu atau sedang eh atau bahkan objek utamanya adalah mobilnya itu sendiri yang dijadikan apa namanya eh disewain gitu atau apa nah itu silahkan dipikirkan berarti bunda harus lebih mengenal lebih dekat dengan produk yang akan bunda promosikan gitu oke selanjutnya jika ada tambahan bisa ditambahin disini misalkan di mejanya eh ada tambahan apa yang itu adalah pendukung dari produknya contoh misalkan misalkan saya jualnya itu produk apa ya eh coklat nah coklat mungkin saya jualan coklat batangan gitu ya tapi bahan bakunya itu ada rasa-rasa buah-buahan nah bisa tuh di mejanya itu ditambahkan banyak buah apa misalkan rasa jeruk yaudah ditulis aja buah jeruk misalkan rasanya strawberry yaudah diketik aja buah strawberry nah jadi silahkan ditambahkan barang-barang pendukung dari produknya itu bisa bunda tambahkan kayak bahan bakunya apa aja sih nah itu bisa ditaruh di atas mejanya misalnya bunda pakai meja nih kan untuk pendukungnya itu tidak harus meja apa aja bisa contoh seperti yang tadi ya kalau yang ini kemarin saya ngetiknya itu seorang perempuan membawa gunting dengan beberapa muridnya membawa kain nah itu kemarin teksnya seperti itu di taman bunga hasilnya seperti ini jadi untuk pendukungnya tidak harus berupa barang tapi bisa berupa orang misalkan seorang wanita bawa apa gitu ya dengan beberapa temennya membawa apa nah itu bisa nanti jadinya hasilnya kurang lebih kayak gini gitu bun oke saya balik lagi ke yang tadi oke untuk ai sudah cukup ya saya akan lanjut ke bagaimana editing di kanvanya nah kalau tadi ini tadi sudah kita download nah hasil-hasil yang sudah kita cari bun dia akan ada di paling bawah ini nah ini bekas-bekas saya nyari kemarin bun saya intipin ini ya nah ini kemarin saya bikin buat profile nah ini ada sisa-sisanya kemarin tuh dia masih akan tersisa disini misalnya bunda lupa belum nyimpen tuh masih ada historinya lah nah atau bekasnya disini ada nah ini kemarin saya bikin coba-coba seorang wanita memasak ikan di wajan maksudnya memasak ikan di atas wajan ruangannya di dapur nah hasilnya seperti ini cek ya bun ya nah kalau yang ini seorang wanita masak udang di taman bunga saya inget tuh teksnya kayak gitu nah ini wanita berhijab merah yang atas ini dibaca ya bun ya wanita berhijab merah memasak udang di taman bunga nah ini sama poster wanita berhijab hijau merajut baju di kamar tidur nah bunda yang punya produk rajut bisa nih ditambahin aja rajut gitu kalau nyulam menyulam misalkan menjahit menjahit nanti akan muncul sesuai kata perintahnya nah ini yang kemarin saya mau bikin untuk hari guru nah ini bisa nih ini kan akan mendekati hari guru ya kalau kita ya kalau bisa sih ini silahkan dimanfaatkan bikin ucapan selamat hari guru sekaligus dibawahnya itu promosi produknya bunda jadi kayak misalkan bunda mau bikin event diskon nih nah selain mengucapkan hari guru selamat hari guru bunda juga bikin promosi diskon misalkan selama hari guru ini ada diskon 10% nah atau mungkin ada beli 2 gratis produk apa beli 2 gratis 1 atau selama pemesanan hari ini gratis ongkir nah disitulah disaat kita mengucapkan selamat hari guru kita bisa menyisitkan promosi produk kita oke saya langsung ya ini semuanya akan tersimpan di handphone kita bun sebentar foto saya cek dulu dia akan tersimpan disini di folder download nah yang ini ya di folder download bunda klik aja ya buka fotonya nah foto saya yang ini ya kanan bawah klik album tiap handphone tampilannya beda ya silahkan dicari sendiri dia akan tersimpan di folder download disini nah gitu sebentar saya buka dulu oke nah ini dia akan tersimpan semuanya disini ini tinggal kita masukkan di kanva oke kita langsung lanjut ke kanva ya saya anggap beberapa gambar itu cukup lah buat stok stoknya untuk bikin kanva nah silahkan di download dulu aplikasi kanva aplikasi kanva bisa di download di playstore ya nah ini ya ini ada playstore yang gambarnya seperti ini silahkan dibuka dulu kemudian silahkan di ketik disini kanva nah seperti di atas ya kanva gambarnya yang ini bun nah ini silahkan di download dulu kemudian di install klik buka saya akan jelaskan singkat saja karena untuk bikin editing kanva itu tergantung kita ya bun ya kadang nyari teks doang itu lama banget gitu ya oke cara yang pertama itu biasanya bunda diminta login nah silahkan bunda login dulu pakai email yang bunda punya dan kalau ada iklannya yang pro atau berbayar bisa di skip atau dilewati jadi kita pakai yang gratisan aja ya apakah di kanva ada AI nya ada di kanva itu ada AI nya cuma sudah saya coba berkali-kali itu dia agak miss miss itu gambarnya itu kayak gak sinkron gitu loh bun contoh misalkan kakinya itu gak pas sama badannya kemudian tangannya itu ada yang terpotong atau matanya itu ada yang jereng sebelah bunda coba deh tapi gak semuanya ya ada juga yang berhasil gambarnya itu perfect gitu ada juga lebih banyak sih yang saya alami ya bun ya atau mungkin saya ngetik teksnya itu gak tepat jadi hasilnya itu kurang sempurna nah yang paling bagus itu tadi saya pakai bing yang tadi itu bun oke yang pertama kalau bunda sudah login silahkan dipencet tengah bawah ada gambar plus warna ungu ini bun ya nah tengah bawah ini silahkan dipencet langsung pilih yang paling mudah adalah poster deh ini dia poster vertikal nah kelihatannya bun ya poster vertikal diklik aja nanti ukuran kertasnya atau ukuran ininya tampilannya bebas bunda mau pakai yang mana nah nanti akan pertama muncul kayak gini bunda langsung pilih gallery nah yang kanan bawah eh sorry bawah yang di sebelah bawah sendiri ada tulisan gallery nah ini silahkan dipencet kemudian pilih gambarnya saya tadi mau jualan donat ya hmm mana ya yang cakep ya bunda bisa bantuin saya pilih enggak ya hehehe 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 saya pilih yang ini aja deh kayaknya enak deh kayaknya lebih menarik gitu ya oke saya pilih ini aja ini saya pilih saya ajarin cara yang paling gampang ya bun kalau sudah silahkan digeser yang paling mudah geser pojok kanan atas eh kiri atas kemudian ditarik ke bawah ini ya di kanan bawah ini ada bulet yang kecil silahkan ditahan kemudian ditarik oke intinya saya jualan donat ya bun ya misalkan langsung saya ketik ini saya ajarkan yang paling simpel bun ini ya ada tombol plus kiri bawah yang bulet ungu kemudian pilih teks nah teks langsung pilih tambahkan judul nah kita pilih judulnya dulu misalkan saya ketik promo hari guru oke ini adalah judulnya oke sebentar ini kurang mau bergeser ya sebentar oke promo promonya apa ya promo diskon aja deh yang paling gampang diskon diskonnya mau saya gedein 10% oke deh 10% kayaknya udah harga wajar ya kalau kegedean itu kayak gimana gitu ya ee oke promo diskon 10% hari guru oke oh untuk guru gitu ya spesial untuk guru nah oke kalau sudah ini saya geser kata-katanya nanti bunda bebas ya mau promosi seperti apa nah untuk ganti font oke saya jelaskan dulu yang paling bawah ini paling bawah ini bunya ada edit edit ini untuk edit teksnya misalkan bunda mau ganti teksnya kata apa ada yang typo salah atau apa ketik yang edit tadi kemudian yang di sebelah ada warna eh sorry ini di klik dulu ya ini silahkan di klik dulu teksnya nah akan muncul seperti ini ini adalah font font itu nanti akan merubah macam-macam ee ini bentuk hurufnya kemudian ada gaya teks gaya teks ini jarang dipakai kemudian ukuran fontnya adalah ukuran fontnya mau dikecilin atau digedein warna ini adalah warna fontnya atau warna tulisan bunda kalau gak ngerti font font itu adalah tulisan ya kemudian format nah format ini bisa diatur kanan kiri maksudnya rata kiri rata tengah rata kanan rata kanan kiri kemudian ada jarak nah untuk jarak ini nanti diatur dia mau jarak hurufnya lebih lebar atau bagaimana kemudian efek nah efek ini bisa dikasih bayangan kemudian animasikan jarang saya pakai transparasi ini untuk dia agak redup nah semakin ke kiri dia semakin redup gitu ya bun kemudian ada lapisan lapisan ini jarang saya pakai posisi nah yang posisi yang bisa saya pakai misalkan dia mau ditaruh di paling depan atau paling belakang oke itu cukup ya sekarang saya ke font dulu fontnya saya mau lebih ke agak anak-anak ya saya akan ketik disini adalah kartun nah kartun oke kayaknya ini oke ini oke deh kemudian ukuran fontnya saya gedein lagi nah segini cukup nah promo diskan 10% spesial untuk guru oke kemudian kita kasih eh info produknya ya oke kita tambah teks lagi kita pilih tambahkan judul nah ini dia agak kecil misalkan eh apa ya varian rasa terbaru nah bisa saya ketik disini varian rasa donat nah misalkan yang terbaru itu apa ya eh yang gak umum-umum misalkan jeruk gitu ya kayaknya udah umum deh oke eh donat hmm apa namanya oke terbaru kayaknya ini ya eh harus mikir ya misalkan varian rasa don gini aja varian rasa donat bestseller nah gini aja deh ya yang gampang ya ini buat contoh karena saya bukan kuliner aduh misalkan donat rasa jeruk nah gini deh hehehe donat eh yang bestseller ya jeruk misalkan donat rasa kopi ada gak sih hehehe hehehe hmm apa ya jeruk kemudian coklat nah donat rasa apalagi ya jeruk coklat kita kasih tiga aja deh jeruk coklat sama hmm apa ya bun vanilla kayaknya udah umum deh hmm hmm strawberry ya strawberry oke deh gini aja deh cukup hehehe oke ini kita geser ke bawah nah jadi ini bisa diisi dengan hmm tentang produknya oke kalau sudah kita ganti fontnya dulu ya kita cari yang agak tebel biar dia kelihatan oke saya pilih yang ini kemudian gaya teksnya oh sorry kemudian ukuran fontnya nah saya gedein misalkan 35 kayaknya cukup deh tapi ini jaraknya terlalu lebar kita ganti jarak jarak baris nah ini kita pendekin kita isi di 9 nah kayak gini oke ini kita keatasin dikit oke ini sudah kita keatasin dikit kemudian nah yang bagian bawah kita bisa langsung isi dengan eh kontak person misalkan kita langsung ketik informasi dan pemesanan bisa langsung diisi dengan eh nomor kontak kita misalkan via whatsapp nah yang paling gampang deh via whatsapp langsung diketik eh nomor kita oke 1 2 3 4 1 2 3 4 nah ini contoh aja oke via whatsapp oke kemudian bunda bisa nambahkan dengan sosial media bentar saya geser dulu saya ganti fontnya ya fontnya yang agak eh agak baku gitu ya tapi tapi tetap dia harus eh bentuknya yang gak terlalu kaku nah formatnya ini bisa kita oh gak bisa ditembelin ya sebentar saya ganti dia kayaknya kurang tebal deh oke ini tebal nah terus yang terakhir saya tinggal tambahin sosial media sosial media bisa kita kasih logo caranya dipilih yang elemen kemudian disini mau instagram aja deh nah ada logonya di klik lihat semua nah ini ada instagram saya masukkan instagram aja bunda nanti bisa tambahkan bebas ya disini ya di bawah sini eh punya sosial media apa aja nah kita tambahkan teksnya pilih teks tambahkan sub judul misalkan instagram saya eh instagram usaha ini ya misalkan donat eh rasa hmm donat donat rasa apa ya donat rasa hmm gini donat rasa manis oke gini aja deh donat rasa manis nah ini adalah nama ininya nama sosial medianya ini ngasal ya bun ya nah oke saya ganti fontnya yang agak gede maksudnya yang agak eh sebentar saya tinggal pilih dulu hmm kayaknya ini deh oke tinggal saya gedein 30 oke nah tinggal kita tata nah seperti ini ya oke ini adalah yang paling simple paling sederhana dan sangat cocok untuk pemula untuk anda yang sudah mahir bisa ditambahin se apa ya semua elemen yang anda butuhkan gitu misalkan mau ditambahin bunga ee atau mungkin ikon ikon apa atau bunda punya logo nah logo itu bisa ditambahkan nih sebentar saya mau cari logo ya nah ini ada elemen ee logo itu maksudnya logo punya bunda sendiri ya itu bisa diambil di ee galeri nah buka galeri terus cari logonya karena saya gak punya logo donat makanya saya cari logo disini aja deh saya ketik donat harapannya itu nanti bisa jadi logo ya hehehe ini saya gak salah aja sebentar donat oke saya klik lihat semua yang grafis ya yang grafis kita jadiin logo oke kayaknya yang mana ya yang banyak sekali nih donatnya nih hehehe oke ini aja deh nah hitam putih bisa gak sih kayaknya kurang kurang kece ya hmm nah ini aja dijadiin logo nah ini saya copy karena ini adalah merknya nah saya taruh di kiri atas nah kemudian ini ada logonya nah saya perbesar dulu donat rasa manis oke ini saya kecilkan nah nah kemudian ini fontnya saya gedein dikit 35 oke donat rasa manis nah anggap saja ini ada logonya kayaknya kepanjangan ya saya ngasih ini ya ngasih brand oh ini ini nama instagramnya ya donat apa ya namanya ya nanya ya ee donat manisi nah gini aja manisi nah donat manisi biar gak terlalu panjang oke ini saya kasih efek dia ada nah yang ini ada ini ya ada lapisan pinggirannya kita kasih warna putih nah oke kayaknya ketebalan saya turunin dikit jadi 120 oke kemudian fontnya saya ganti warnanya hmm nah warna pink aja oke ini jadi logonya ya nah jadi logo itu bisa disisipin boleh di tengah di kiri atau di kanan oke ini sudah kemudian hmm berarti ini nama IG nya saya ganti deh donat manisi nah oke biar dia serasi sama nama brandnya ya oke oke nanti nanti kalau bunda misalkan mau ditambahkan sosial medianya bunda punya youtube boleh dimasukkan disini atau bunda punya facebook juga boleh bebas ya untuk bagian bawah ini sepanjang ini bisa dikasih sosial media untuk peletakannya bebas ini saya hanya ngasih contoh yang paling mudah sederhana dan cocok untuk pemula oke ini sudah sekarang kita kasih backgroundnya dulu nanti warnanya yang terakhir saya mau ini kan backgroundnya putih nih bun saya mau kasih backgroundnya itu ada donatnya saya ketik donat wallpaper oke ada nggak ya donat wallpaper disini oh nggak ada ya oh dia wallpaper aja oke wallpaper donat nah ini banyak nih bun sebentar kita cari yang free ya jadi bunda kalau ada tulisannya pro itu dia berbayar ya bunda bisa pilih yang nggak ada tulisannya pro kita cari dulu yang free mana ya yang free ya aduh kok banyak yang pro ya ini oke kayaknya banyak yang pro nih makin kebawah dia makin pro hmm ah ini ada oke ini ada ya nah ini tinggal ditempel disini terus kita gedein nah atau bisa dikecilin tapi nanti kita copy paste copy paste gitu ya di copy ini kita posisikan di belakang caranya klik posisi terus pindah ke paling belakang oh berarti ini sudah di belakang oke kita copy terus kita geser nah nah oh ini kurang gede ya sebentar saya buang dulu yang ini kita gedein dulu nah terus copy copy ini dipencet yang ini bun nah pencet satu kali kemudian hasilnya kita geser di sebelah sini nah terus pencet lagi satu kali dia akan digeser di sebelah kanan oke gini ya hmm kayaknya dia ini posisinya enggak enggak di belakang saya geser dulu nah diklik paling belakang terus ini juga diklik posisi paling belakang nah biar enggak terlalu rame bun ini kita transparasikan nah transparasi ini kita geser saya pinginnya agak remang-remang gitu ya biar tekstnya tetap terbaca 30 ini juga 30 oke ini juga 30 kalau mau cepet bisa dipakai grup yang udah mahir ya tapi ini saya ngajarin untuk yang pemula jadi enggak terlalu banyak step oke ini sudah kemudian promonya ini kita kasih warna pink atau merah ya kayaknya merah deh nah lebih gonjreng kemudian kita kasih efek efek timbul ya nah gini atau mau yang ini oke yang ini tapi efeknya itu warna putih nah kemudian kita perbesar ya oke oke sebenarnya gak begitu kelihatan sih cuma dia lebih menonjol gitu ya oke untuk ini kita besarin dikit atau kita ganti tekstnya ya kayaknya tekstnya kurang cakep gitu sebentar sebentar saya cari dulu yang gratis ya ini hmm no no oke yang ini saya pinginnya itu sebentar saya kembali ke atas coba yang ini oke ini aja deh nah ini kita gedein sedikit 40 oke kita geser ke tengah-tengah oke kemudian informasi dan pemesanan kita ganti warnanya pink nah gini aja deh ya jadi saya bikin contohnya kayak gini tapi ini kok kayaknya gak matching ya atau sama-sama pink oke deh gini aja jadi ini saya kasih contoh yang paling mudah paling sederhana untuk pemula ya bun ya nah untuk anda yang sudah mahir atau yang sudah terbiasa pakai kanva harusnya bisa bikin lebih kece yang lebih keren kayak gini oke saya ucapkan selamat belajar jika ada pertanyaan bisa tanya di grup silahkan praktek hasilnya silahkan di upload di grup ya silahkan di upload di grup boleh juga sekalian promosi dicantumin nama IG nya atau nama sosial medianya atau mungkin punya youtube boleh kok dicantumin channel youtube nya jadi tujuan kelas ini adalah saya membantu anda atau peserta untuk bisa promosi lebih keren menggunakan AI dan juga membantu untuk promosi sosial medianya oh iya kalau bunda punya foto produknya sendiri produk aslinya ya boleh kok dicantumin misalkan eh saya contohin yang dicantumin produknya ya nah ini saya geser ke kiri misalkan disini kemudian ini saya geser ke kiri nah saya mau cantumin produknya di sebelah kanan oke ini saya pindah ke bawah kemudian ini nya rata kiri itu tadi yang pertama contoh kalau gak pakai ini ya foto produk ya nah harusnya sih harus ada foto produk bun karena kan kita jualan barang ya kalau jualannya barang karena orang pasti akan penasaran kayak apa sih donat aslinya gitu kan oke misalkan gini nah di sebelah kanan kanan bawah ini bisa diisi produk aslinya saya produk aslinya pilih disini aja deh donat tapi bunda harus pakai produk foto aslinya ya kalau karena saya karena saya gak punya foto produk saya pilih ambil disini aja misalkan mana ya donatnya foto produknya saya pilihkan dulu deh yang satu pak gitu ya yang ada satu full satu pak yang ada rasa-rasanya seperti tadi kan ada varian rasa apa gitu sebentar saya pilihkan dulu aduh donatnya yang gambarnya gak kepotong ya nah kayak gini aja nyarinya lama loh hehehe mana ya aduh yang fotonya sekiranya menarik gitu oke deh saya pilih seadanya yang di atas kalau gitu yang ini aja deh ujung-ujungnya yang atas oh ini video ya oh sorry 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 oh sorry makanya saya gak nemu yang foto tadi mencetnya video yang foto nah ini kan banyak nih oke saya bisa ambil yang ini ini ya ini keren nih oke saya tinggal balik fotonya ya ini bisa dibalik pakai balik kemudian nah wah keren nih oke saya geser sedikit nah seperti ini ini bisa kayak gini hmm tapi gradasinnya kok gak cakep ya sebentar hmm nah bisa pakai ini tapi mudah nanti cari yang gratis ya kok yang gratis sorry 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 harus pakai foto aslinya kok yang gratis ini saya hanya ngasih contoh karena memang saya gak punya foto produknya nah ini kan ada kayak eh kurang kegeser oke ini saya oke nah ini bisa kayak gini bisa nih jadi ada apa ya hanya pakai kotak-kotak gitu ya kalau menurut bunda kurang artistik gitu bisa deh diaturlah peletakannya gimana oke ini menyesuaikan aja nah nah ini bisa dijadiin judul disini bisa misalkan disini oke terus ini bisa ditambahin nih biar penuh eee donut rasa misalkan apa sih donut itu rasanya keju kemudian donut rasa hmm jaruk coklat strawberry keju hmm apa ya donut itu ya saya biasanya cuma makan donut hmm apa vanilla gitu ya oke deh ini kayaknya cukup deh oke nah biar penuh aja ya terus ini agak jaraknya ditambahin nah 2 1,2 nah seperti ini oke ini ini misalkan saya tambahin sama facebook ya saya ketik facebook biar gak sepi banget gitu oke facebook lihat semua kita ambil logo facebooknya yang bulet nah oke oh sorry yang kotak karena tadi instagramnya pakai kotak nah seperti ini atau mungkin mau logo shopee juga bisa ya misalkan bunda jualannya di shopee jualannya kita samakan nah ini tinggal kita copy kita geser ke sebelah oke nah ada instagramnya ada facebooknya ada nomor whatsappnya nah kemudian kita perkebal ininya ya biar dia lebih keryatan nah 200 oke kayaknya ini ya kurang 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 keliatan ya kita kasih eh background putih ya sebentar kita buang elemennya kemudian kita pilih yang ini ada bentuk kotak nih nah kita geser saya mau kasih background ini di belakang textnya tapi dia tetep transparan nah kayaknya segini tapi dia transparan gitu bun nah biar dia menonjol textnya oke kayak gini nah warnanya mau saya ganti putih oke nah ini kan keliatan ya bunda ini tinggal saya geser nanti bebaslah desainnya bunda ini saya membuatkan desainnya sekiranya untuk pemula itu mudah diikuti oke begini kurang kece ya kalau untuk yang sudah wahir sih kayaknya kurang kece ini ya karena saya memikirkan yang untuk pemula benar-benar mudah diikuti gampang dan tetap keren hasilnya oke ini sudah jadi sudah selesai bisa dipencet yang kanan atas ada arah panah ke bawah nah kita simpan dulu nah oke nah oke oh iya ada yang kelewat kalau bunda mau menambahkan judul nama produknya boleh bisa taruh di atas kepalanya sini bisa atau di atas promonya bisa bebas jadi intinya silahkan bunda praktek ada ai nya satu ya ai yang ini kemudian promonya apa atau mungkin langsung judul produknya apa kemudian yang ini adalah tentang penjelasan produknya bebas mau diisi apa kemudian ini adalah kontak personnya ordernya kemana kemudian yang bawah ini adalah sosial medianya kemudian yang kanan adalah foto asli produknya bunda nah jangan lupa dicantumkan logonya nah logo bunda sendiri ya kalau punya saya ini ya yang kiri atas nanti bebas mau ditaruh di kiri tengah atau kanan nah untuk peletakan posisinya bebas mau di layout atau mau di desain seperti apa sebebas bunda berkarya oke selamat mencoba saya tunggu hasilnya di grup silahkan di upload di grup hasilnya sekalian dicantumkan namanya bunda kemudian dari kota mana terus produknya itu tentang apa nah nanti biar teman-teman itu juga punya gambaran oh kalau jualan produk ini atau promosi produk ini contoh poster ai nya itu kayak gini nah kayak gitu ya bun ya kemudian yang terakhir boleh mencantumkan sosial medianya siapa tahu nanti bisa saling follow atau mungkin bisa saling apa ya dapat teman baru lah yang lebih dekat bisa jadi rekan bisnis ya untuk saling meng follow atau mensubscribe atau saling mengikuti di sosial media oke kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurangnya jika ada pertanyaan atau mau sharing atau mau menambahin sangat dibolehkan untuk yang wahir silahkan kita saling berbagi pengalaman dan informasi seputar AI untuk dimanfaatkan sebagai salah satu kita bikin poster untuk promosi secara digital ya digital marketing untuk produk UMKM semangat mencoba semangat belajar saya tunggu hasilnya saya Hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih